Klan Offdown Yes, 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 dari Meladia Oh my God, Grand Final Mobile Legends Bang Bang Development League Indonesia Season 2 RRQ Zena akan menghadapi Siren Esports di game yang pertama kali ini Oke, kalau misalnya dari prediksi sendiri nih, dari Seaggy Draft and Pick-nya Kalau menurut lo sendiri lebih kuatan hero dari mana? Early game sih sama-sama kuat ya ngadapin apa tuh Khalid sama Valid Tapi kalau Khalidnya ketahan sih agak sulit nih, nah lihat Dua orang di arah tengah itu bakal terkena Ejector di arah depan Masih ada Desert Tornado Langsung aja flake out dan ternyata First Blood-nya diamankan oleh Siren Esports Dan bisa dilihat sendiri juga dari arah jungle-nya ya Tamus bakalan coba untuk ngegangguin banget sih Yes, bakal coba ngehajar lah Skylar bakal coba dikonten sepertinya SamuHT udah mulai memantau dari kejauhan Wolf Transformation bakal digunakan Ejector di reset dong Red buff-nya dan ini akan sangat menghambat early rotation dari seorang Skylar Untuk di early ya, seorang Roger butuh banget untuk farming dulu Sementara Lihat, blue buff-nya udah diamani sama Invis Wow Ditambah lagi tadi red buff-nya udah di reset juga Jadi ini bakal menghambat banget untuk dari segi item Dan lihat dari Jay juga disini udah bakalan gak bisa teman-teman Tapi bahasnya ada Ejector untuk menyelamatkan diri Tapi apa yang jadi bakalan langsung hilang disana Ya, so, so, satu lawan dua Untuk mempertahankan teman yang tadi gak bisa Bakal cuman dihajar Azhar pun masih ada Transcendent One dan hanya pertukaran satu tuker satu Ya, sejauh ini masih cukup balance ya Dan kedua tim kayak berbeda banget gameplaynya dari Siren Esports Mereka ngeru tuh, dia ngaruh tiga hero di area tengah Dan ngebotarek Yusena agak pincang di awal-awal Yes, meanwhile top lane bakal cuman satu lawan dua Gold buff-nya beras didiamankan oleh seorang Invis Wah, Invis nih ya Dengan molten side-nya Sudah nge-secure Biar top lane Yami mungkin agak sedikit ter... Struggling ya Tapi untuk sementara waktu sih masih bakalan... Setidaknya masih bisa untuk nge-defense dulu area outer turretnya Dan kalau dilihat ya pergerakan Siren bener-bener gak berhenti Karena mereka harus menghabat pergerakan jungler-nya dari arah Arki Senna Supaya link-nya biar lebih cepat sejadinya ya Yes, non-stop protection ditunjukkan Jadi bilang dengan kepaduan sama HC, Jauhet dan juga Jay dengan valirnya Bakal mempunyai pressure yang lebih besar Dan lihat langsung mendapatkan gajian di arah top lane Memanfaatkan momen yang bagus banget Sementara itu bless Ways bawis mencoba untuk kabur 8-2-4 Mencoba untuk menahan Dan setidaknya nge-backup juga sih Iya Dengan adanya follow up yang cepet banget dari temen-temen RRQ harusnya masih cukup aman juga Sementara dari Skylernya masih butuh Untuk buying time dulu Dan sementara kalau kita lihat Dari turtle pertama udah dicolek-colek juga tuh ya Biasa ada sedikit inisiasi dari seorang invis Ejector bakal coba digunakan di arah depan Raging Sandstorm bakal coba digunakan Masih ada quicksand guard Terkena stun sharing torem Bird fireball Samohat yang mencoba untuk menurut Tapi turtle-nya berhasil diamankan Oleh seorang Altamis Oke masih cukup aman Tapi nampaknya di area jungle bakal coba untuk digangguin lagi Hanya untuk reset aja Blue buff-nya Altamis sih bener-bener ngegangguin para sih Licin banget pergerakannya Dan kalau misal dilihat dari segi network Kayaknya sekarang Syron udah mulai mengungguli ya Betul karena mereka bisa dibilang berhasil dapetin Early advantage-nya dari turtle betul Dapet experience, dapet goal tambahan Untuk setidaknya Rarkis satu timnya ya Dan mungkin gak cuma itu juga Karena dari awal mereka berhasil untuk menekan Dari laning-nya Rarkis Senna Ngebuat Altamis gak terganggu sama sekali Padahal seharusnya Rarkis Senna juga harus concern Sama Altamis yang bisa bebas farming Ya betul banget Kayaknya mereka bisa mengantisipasi early game Atlantis Dari seorang Kalid Oke dan sementara Federer ekstra bakal dikeluarin Hanya untuk mengusir mundur aja Serentarnya juga dikeluarin Cuman yaudah setidaknya untuk gak diharas lagi ya Dari teman-teman Syron Ya dan ini mungkin kalau udah lewat ke early mid game sih Mungkin Valira bakal menjadi target utama Kalau menurut tuh Karena modal syring torrentnya berfireball tuh Akan sangat menyusahkan untuk masuk dalam game fight Sementara itu Skylar Wolfline Formation Mereka coba untuk kembali menjadi manusia Dijektor bakal digunakan Ternyata Raging Sandstormnya Dari seorang Ektuvo So-So Agak sedikit tercicil darahnya Dan ternyata Rangkenden 1 juga bakal coba di-press Elmo Vendant-nya Konek ke arah depan Masih mencoba bertahan Azhar pun sementara itu Ektuvo In the back line Mulai nyicil Tapi gak ada yang konek Dan gak ada yang ke pick-off Sementara itu ternyata di arah bawah Skylarnya Hmm Darahnya udah terkena DPS Burn Dari seorang Jay Oke Kalau misalnya kita lihat sendiri Sebenernya sama-sama kuat ya Penterangan di bawah 3 vs 3 Berhasil tarik ulur dengan sangat baik Tapi malah di arah atas Altamix berhasil Ngedapetin pick-off Esmeralda yang kepanis Malah ini di bawah Dari RRT Mereka gak bisa ngedapetin apapun Walaupun tadi ada Elmo Vendant yang sangat on point Rupanya currently score Durability-nya sangat tinggi Betul Jadi bang ini ada pengen isu Oh Disundul kan di arah depan Dan semua hati bakal terkena Elmo Vendant Sementara itu Soso Dalam karan yang terhimpit Bakal cuma dihajar Ejector digunakan di arah depan Dan ternyata akhirnya Masih boleh dikoko Soso juga masih bertahan Dan ternyata berhasil Dieksekusi oleh seorang Jay Dengan api-apinya Oke Bener-bener follow up yang bagus banget Dari teman-teman Siren ya Tadi begitu ada informasi Langsung datang Dan bahkan parkainya Gak sempat untuk membantu tadi Di area bottom lane ya Yes dan juga Outer Tarak masih diamankan Dan lihat Dari seorang Invish Dia langsung ke arah Deadly Blade Demi bisa mengantisipasi Darah Regen dari seorang Esmeralda itu sendiri Iya betul banget Dan kalau kita lihat juga disini Udah semakin mengunggul ya Mendominasi banget Dari Siren Wah lihat kalau dari Golfeetnya sih Ini Link udah 4.000 Sementara dari Skylar Agak sedikit Terbeda ada 1.000 Entah itu di arah depan 8-2-4 Raging Sandstrom Kalau cuma digunakan Disuntul di arah depan Masih ada Riser Tornado Tapi masih diamankan oleh seorang Soso Ada MO Vendatnya Nge-lockdown Satu tuker satu Ternyata gak mau dibiarkan begitu aja Dari kedua belah tim Dari kedua belah tim Masih cukup balance Sementara ini Karena setidaknya bukan corenya yang hilang ya Iya Pertukaran ini mungkin Sama-sama Stangnya Minumin solution sih jatuhnya ya Betul Tapi mungkin lama-lama Maka sedikit Menyusahkan anak-anak era ke sana sih Karena Ciren e-sports Udah perlahan-perlahan Mereka udah Mulai menguasai dari segi keuangan Dan gak cuma keuangan kayaknya Karena dari siren e-sports Mereka udah Mendapatin satu Ture tidak bawa Walaupun mereka kehilangan atasnya Tapi kelihatan dari siren e-sports Mereka percaya diri banget Buat terus-terusan Nge-press RRQ Sena Ngelakuin pick off Dan Bahkan nge-invade jungle Dari RRQ Sena Sedangkan RRQ Mereka belum siap untuk berperang Iya Mereka mau bertahan Defensive mode Betul Ini Menurut kata Budemong Memang dalam posisi yang sedikit tertekan Dari anak-anak RRQ Sena Tapi siren juga Mereka gak mau ngebiarin Pressure yang mereka berikan di early game itu Setidaknya disiasiakan ya Mereka terus Kayak menghambat Dari segi farmingnya Anak-anak RRQ Sena Sementara itu di atas tengah 8-2-4 Atau 8-2-4 Sisi udaranya Oleh seorang Altamis Dan 3 member Bakal mencoba untuk Melakukan fusca di atas tengah Karena Mungkin agak mencoba Meanwhile Satu lawan dua Masih ada vengen Tapi ternyata Dari Invis pun yang Harus direlakan kali ini Oke Dan sementara kita lihat di area top lane nya Yami bakalan coba di Haros 3 player kali ini Tapi masih cukup kuat Dan Aduh backupnya juga ini Terjadi dari 8-2-4 Dan sementara video extra Bakal dikeluarkan hanya untuk mencicil-cicil aja Oh oh Bakal cukup saja di depan 8-2-4 Terus menghilang Tempat-tepalanya bakal digunakan Dan Yami Double kill ternyata Langsung saja diamankan oleh seorang Altamis Yes Dan padahal semua inisiasi dilakukan oleh RRQ Sena Dengan segala macam yang mereka miliki Hauling Star Moon nya Mengenai banyak itu pula dengan Raging Sandstorm Tapi sayangnya Gak ada follow up damage di sana Mereka gak siap Tuh berorong-orong-orong Dan esports tim Yang bisa dengan sangat baik Kembalikan keadaan Kita bisa lihat dari replay Dan Dan kulit Dia ngeluarin dari semua hal Tapi rupanya Dari tim Siren Mereka berempat ke area atas Betul Mereka unggul dari segi jumlah pemain Plus kayak 2 ultimate Dari anak-anak-anak disana udah keluar kan Kayak Yami dari Falling Star Moon nya Dan juga Raging Sandstorm Dari seorang Harlid juga Sudah digunakan Oke Dan semuanya ada RMIT disini Bakalan coba untuk di luar ke tempat soft black Mengenai 3 player Falling Star Moon juga disana udah berhasil mendapatkan 1 player Yohete hilang Invis juga harus menjusul Betul 2 tuker 1 Lihat ada Laikan Pound Skylar mengincar Karena seorang JDC ring Toran disembor Di Hojani Langsung di usir Tapi double kill ternyata Berhasil diamankan Oleh seorang Skylar Dengan Rojen nya Wah ini bahaya banget sih Untuk Siren ya Karena kayaknya Dari arah Arcisena Udah mulai mendapatkan ritmenya kembali Mereka tau gitu Apa yang harus dilakukan Untuk setidaknya Menculik satu persatu Player dari Siren Karena mereka terlalu kuat Ketika melakukan fight nya Full team ya Terlalu mangsa sih Tarif sport ya Tadi di area tengah Sampai super dive Kedalam Dan pertukarannya jadi gak adil Ya demi mengincar seorang Bless kan Tapi dia masih bisa Wings by wings Ianya selaman Tapi anak-anak Siren E-sport nya yang Harus terpik off Posisinya jadi ancur Ya berhasil dikacau Karena ada Point star mulier Top plane Ejector bakal digunakan Table Sobret Bentuk-bentuk mundur Datang juga Act 24 Lihat Skylar nya Mau coba mengejar kah? Sepertinya enggak Karena kalau mereka mau Komit lebih lanjut sih Agak sedikit memaksakan ya Ya makanya gak jadi ya Hanya untuk tarik keluar aja Untuk sementara waktu kali ini Betul Sementara itu sering torrent juga Udah mulai mengusir Dan ini bisa dibilang Gak bisa khas aku udah menit 10 ya Tapi torrent nya tuh Menurut-menur masih Gak terlalu banyak yang ke pick off Karena bisa dibilang Anak-anak air kesini juga Mereka cari space sih Iya Mereka cari momen juga tentunya Karena agak sedikit sulit Memang ketika Mereka mau melakukan fight Sementara tadi Uranus juga coba untuk melakukan split plus Di area bottom lane nya Betul Tapi yang bisa dibilang Yang baiknya Mereka berarti dapetin Autor target di arah tengah Yang bisa dibilang Itu menjadi poros rotasi Yang cukup terbuka Untuk anak-anak artisiana Benar Tadi dengan pertukaran yang cukup mahal ya Hilang beberapa player di area top lane Untuk dapetin mid Oh oke Yami ada polisar Muntah selalu dipakali gunakan Deviant Sports Langsung aja dieksekusi Dengan begitu mudahnya Sementara itu di arah belakang 8-2-4 Bakal coba ngebodiblock Bakal coba menahan Dan ada ammo vended Tidak konekkan siapapun Dama cuma untuk bertahan Dan setidaknya Anak-anak sejarah esports Langsung bergerak mundur Oh Pertukaran yang lumayan masih belum Terlalu lama Tapi sakit banget damage yang diterima Federer XT juga hanya dikeluarkan Untuk memberikan damage Terhadap sama hati kali ini Ya sementara itu lihat Dari segi lote udah mulai dicerit Kecil oleh anak-anak sejarah esports Sementara itu 8-2-4 Masih ada quicksand guard Langsung gede Dari depan langsung diajak Sementara itu ejector Yang konekkan saat sekarang Skylar Di arah backlinenya Skylar menjadi like and bounce Oh my god Lihat ini sama Dari seorang sosok Tapi ternyata Azer plus di dapetin double kill Dan di arah backlinenya Tiga member dari Arar Ducena Harus menghilang di teamfight barusan Mahal banget sih Sama-sama kehilangan kedua Tengkor dari kedua belah team juga kali ini Tapi dari Siren rugi banget Arar Ducena rugi Eh tiga ya Tiga player dari Arar Ducena tadi Iya Mereka jadi terpencar Dan satu persatu hadir Dengan Siren eSports Ya udah kayak makan umpan Apa yang diberikan oleh Arar Ducena Dan Untungnya disini adalah dari Arar Ducena Blast bisa kasih damage yang besar Mengenai tepat ke Altamis Dan Akhirnya Siren eSports Harus nge-reset dari segi Lordnya Kita bisa ngeliat dari replaynya Dari awal 8-2-4 sekirian Dia gak bisa memberikan impact terlalu besar Dan disini juga sayangnya dari Altamisnya Di tengah-tengah peperangan Dia makan semua damage Dan untungnya yang lain langsung mundur ke belakang Sedangkan Azhar Dia masih sempat untuk mendapatkan satu point kill Betul Langsung dia tabrak Kadang ngeliat Skylar darahnya udah sekarat banget Iya Plus dia bisa dibilang core utama Kalau core utama udah ke pick-off Dan ini bisa dibilang menjadi Satu keuntungan juga ya Betul Untungnya peka ya si Azhar ya Iya Dan dia akibat kepekaannya Dapetin double kill juga Iya Dan Lord juga ke-reset Arar Ducena masih bisa menahan Dari segi Lordnya Gak mau ngasih ke area Siren eSports Dan mungkin perbedaan dari kedua tim ini Bener-bener keliatan banget ya Dari awal Arar Ducena Mereka gak terlalu mau perang besar terlebih dahulu Mereka ini ada dua di bawah sekarang di area tengah Coba untuk melakukan inisiasi Yes Blast nya di area depan Maka cuma diinjil Masih ada Winter Tragion Polisamu in the backline Tepes Omnit Divya Swordnya Lihat Altamis Darah segeras Tapi masih bisa kabur Sementara itu di area tengahnya Lihat Nyami Bakal coba nge-body block Bakal coba nge-nahan Asih ada Stardustland di area depan Maka cuma untuk mengejar Datang juga sosok I'm offended Spurkoni kira depan Sama hati flick out Dan ternyata masih bisa mundur Dan ternyata hanya seorang Blast Yang berhasil di takedown Oke Bener-bener defensif yang kuat banget Dari temen-temen Siren ya Walaupun tadi memang Blast Pasti Pasti sih bakal dijadikan inceran banget Sementara untuk di area ward nya Bakal kembali di reset kali ini Yes Di area depan Dapat sobat lagi-lagi Kucing koreng Di area depan Divya Sword langsung di abisi saja Raging Season Konegoreng langsung di area depan Altamis pun escape Sementara itu Skylar Blast didapat yang satu Tiga lawan tiga Dalam keadaan yang sangat sekarat Dan liat Skylar Soso Dan juga 824 Masih sehat olaviat kali ini Oke Kalau bisa kita lihat sendiri sebenernya Dari temen-temen Siren Rapat banget untuk ngejagaan Altamisa sih Makanya tadi beberapa kali Mau nge-pick off seorang Link Itu bakal berat banget tentunya Harus ngadepin Jowhead Dan Fedor Esang hanya dikeluarkan untuk Mengusir Atau nge-clearance Minion aja kali ini Ini sih Altamis tangannya gesit parah Itu dia udah sekarat banget Masih bisa kabur ya Iya loh Iya tapi mungkin karena disitu juga Area Kisina cuma bertiga Di area tengah Kita udah liat dari Skylar Dan juga Soso Masih berada di barah bawah Tapi Siren e-sport udah ngeliat Kesempatan itu Mereka perang langsung Dan lagi dan lagi Inisiasi ejector dari sum-out Sekarang ke-824 C.I. berada di area belakang Dari Siren e-sport mereka gak siap Untuk melakukan ini Sum-out melakukan inisiasi Yang tidak seharusnya dia lakukan Oh my god Sum-out 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 Berhasil ke pick up Tapi di area top lane-nya Under Beserta Altamis itu Memberikan pressure Dari sisi top lane Dan juga bottom lane-nya Yes Mungkin lebih ke arah Untuk jadi observer juga ya Betul Lihat apakah di area Lord-nya Udah di kontes kali ini Karena Skylar juga Dengan damage yang udah lumayan cukup besar Pasti bakal cepet banget Ada retribution juga Oke Udah mulai nyicil aja Tinggal tiga bar Lord-nya Ada Azhar juga Serta inisiasi di arah depan Langsung ada Dari Siren e-sport Sekarang backline-nya Datang juga seorang Skylar Langsung layakkan pos Mengiceng arah seorang inisiasi Sementara itu in the backline Masih dapetin satu Dari seorang Skylar Satu lawan dua Dari depan J-nya masih bisa bertahan Dan malahan Skylar is down Time was no place Deviant swarm Sosok bakal coba diincer Dan ternyata Azhar pun Dapetin satu kill Sosok pun dalam bahaya Double kill ternyata Bakal didapatkan Oleh seorang Altamis Tiga udah mau gak Mulai menghilang Dan kalau kata-kata nyermas Ini bencana Untuk anak-anak RRQ Sena Terlalu greedy tadi ya Dari Skylar-nya Gak ada backup-an juga disana Tapi apa yang terjadi Yammy harus terculik Jadi bulan-bulan masa Felix Norman hanya dilakukan Untuk abur aja kali ini Dan time was upload Belias mendapatkan Ismeralda ya Yes, 8-2-4 Satu lawan empat last man standing Masih ada Freak Sending guard Bakal semua dihusir Didorong dengan Resting Torrent Dan langsung saja wipe out Didapatkan oleh Sirene Esports Oke Dan mereka gak berhenti disitu Mereka juga mau mendapatkan Objektif di area tengah Sembari Altamis Dan juga Ezer Mengamankan dari segi Lord-nya Sirene Esports Menang banyak Oh my God Mereka dapetin Inertarit plus Dapetin Lord kali ini Dengan kehilangan 5 member Dari RRQ Sena Ini bakal bahaya banget pastinya Untuk RRQ ya Mereka harus melakukan set up Ulang lagi posisinya Gimana caranya Untuk ke defense lagi Karena dengan adanya Lord-nya udah ke enhance Otomatis bakal semakin tanky Betul Bakal makin keras Plus dapet Atribut tambahan juga Kalau bisa langsung ngecharge ke arah Taret Dan sepertinya Taret mana ya Kayaknya Taret tengah Kalau gak Taret atas Tengah Tengah sih harusnya Iya Yang bakal menjadi next target Ketutupan parsanya nih soalnya Warnanya Dan lihat dari seorang Linknya Altamis udah jadi Bahkan nih Maxwell pake DHS Queen Swing Windtalker Endless Battle Waduh Udah tajir melintir Sementara itu Untuk Skylar juga Dia jadi Queen Swing Ya kan Endless Battle Windtalker juga Dan kayak ini Tengah bakal coba di push aja Oh lihat anak siren e-sports Di arah tengah Tajir Azhar bakal coba digunakan Untuk mempertahankan Mereka kuasa dari segi High Ground Defensive nya Sementara itu di arah depan bakal coba menghajar Saja sama hatinya Maca Dejector Lihat Lordnya udah mulai mengamuk Azhar pun udah mulai cutting Di arah tengah Top Tour Bakal coba di push 3 lane Bakal coba dihajar kali ini Oleh anak siren e-sports Yes Dan sementara Fader Action Bakal coba untuk ke clearance lagi kali ini Setidaknya dari siren Berhasil mencicil Inhibitor Dan udah bakal coba untuk maju Apa yang terjadi sosok di sana Terhimpit Tapi masih bisa untuk mundur dulu Yes Bakal coba di incah Di arah backline nya Megaki Damankan Ternyata oleh seorang Azhar Ada yang mau find it connect Di arah depan dari sorok sosok Sementara itu di arah bottom lane bakal coba dihajar Empat lawan lima Ini karena indra bike Saran e-sports Semakin mengungguli dari segitarnya Bahkan dari gold lead nya Sudah semakin menjauh perbedaannya Semakin menjauh Dan mereka harusnya bakal semakin percaya diri lagi Apalagi dengan adanya inhibitor di bottom lane Yang udah berhasil diamankan ya Ini mid lane nya aja di area inhibitor nya Yaudah cuman setengah HP lagi Oke Skylar Langsung wolf transformation bakal coba digeng Ada Altamis juga Laikan Paus I'm offended ya Karena seorang Azhar bakal ditusukannya doang Dengan deviator nya di depannya Altamis dapetin 1 Soso Iyami bakal coba dilempar di diara belakangnya Dan dapetin 2 Halus hilang Soso Blast Masih ada Kaufender Ice Strike Tapi liat up Turretan bakal menjadi next target Bakal menjadi next object Masih ada Federal Ice Strike Buncom untuk keliring Minion Dan liat di arah depan Maka cuma di dive-in aja Datang juga seorang Altamis Dan darahnya cukup sekarang Masih ada tempat sobat Buncom untuk mundur Dan masih bisa keluar dari zona pertempuran kali Bener-bener Licin banget tadi ya Jari dari seorang Link nya Sebenernya tadi agak sedikit offset ya Untuk ke dive-in sampai ke arah base Tapi untungnya masih cukup aman juga Ada backup-an dari Uranus Selalu ada Jowhead juga Tamus yang lumayan cukup tanky kita tau Dan lagi-lagi bisa Kembali Bernafas lega Yes Dan Kak ini mungkin dari segi red buff Bakal coba diambil Gak mau dikasih Ke arah seorang Skylar Kalau di dapetin red buff Ini bisa dibilang akan semakin berbahaya Untuk anak-anak seorang esports Bener Semakin Tajem ya Garukan-garukan dari seorang Roger tentunya Betul Dan lihat ini dari seorang Azhar Dia ngumpulin stack nya Biar 20 Pas lagi team fight Dia bisa dibilang ready Tapi ada Panther Ice Strike Bakal coba digunakan Di depan Azhar Consecration Act to Vogue Mudah jadi immortality kali ini Dari seorang kalinya Ini bakalan semakin Terima kasih Tapi semakin sakit juga damage nya Karena udah bakalan masuk ke arah late game Hampir 20 menit pertama Dan tidak semudah itu tentunya Untuk mendapatkan kemenangan ya Dari Siren terhadap tim ARAQ Karena inhibitor di area Arthaps juga udah hilang Betul Dan anak-anak seorang esports sih nunggu ini Mereka nunggu Lord nya Karena tinggal 8 detik lagi Lord yang kedua Atau Lord yang terhormat akan hadir kembali Ke Land of Dawn Tengah itu so-so Di lupa cemeng Bakal coba kirim-kirimin terlebih dahulu Ada perang dan rumputan kah kali ini Blast Wings by Wings Skylar 824 udah mulai bergerak Di ejector di area depan Bakal coba dilempar saja Misalnya ada Desert Tornado juga Sementara itu ada MFN Bakal digunakan Consecration juga Langsung lihat darahnya dari seorang Azhar Oh lagi dari setengah bar Capek ya mukulinnya ya Tapi bakalan di reset aja Kayaknya disini Apa yang terjadi bakal coba Untuk dikeluarkan Tempest of Black Yes, in the backline Bakal cuma dikejar aja Skylar Mengincarkan arah seorang Altamis Sementara itu 824 Masih ada quicksand guard Datang lagi seorang Altamis Dapetin satu di depan Emotanya bakal percaya dari Ektuvo Ini dalam bahaya Ektuvo is down kali ini Sementara itu Siren eSports Berhasil mengusir Anak-anak Argusena Dari area Lord Beat Wow Benar-benar pertarungan yang sangat-sangat sengki Tentunya Dan ini menjadi momen Dimana Kalo misalnya Siren mau mengamankan Lordnya Sebenernya bisa sih Tapi bakal digaguin banget sama rubinya kali Iya Tapi kalo mereka mau Consec sih Agak sulit sih Tapi Soso Tentunya bisa bunyi dalam peremputan Akan kata Jain Mencurian Gak ada yang ngecek Iya gak ada yang ngecek Soso Oh Hati-hati datang juga sama hati bakal ejector di arah depan Langsung diamankan lote oleh seorang Altamis Soso dalam bahaya Bakal cuma diincat Satu lawan empat Dan dia langsung dikomet Untuk dihabisi terlebih dahulu kali ini Sebenernya agak terlalu ini ya Risk kan sih Karena dari Altamis kan punya retribution Betul Jadi mungkin lebih ke ya ganggu-ganggu Sebenernya 50-50 ya Kalo mereka gak contest juga Bakal kalah Maksudnya kayak Agak sulit Karena bisa dapetnya Lord Ini udah desperate move sih Iya Desperate move dari Soso dalam mencari kesempatan Betul Tapi sayangnya dia gak ngeluaran Altamis terakhir Dan dia udah kekunci duluan Gak sempet untuk nge-hit ke area Lordnya Betul Dan juga bisa dibilang sama hati kayak Udah menjagai juga kan area Lordnya Langsung menyadari bahwa ada yang hilang Sementara itu Feather Eyes Dan bakal cuma dipush aja Demon Hunter Sword Diamankan Oleh seorang Skylar Bakal coba untuk mengincar Ke arah backline-nya Lihat Sirene Esports Untuk-untuk bergerak Di arah depan Polisar Moon Ijangto Bakal digunakan Langsung diambatkan seorang Skylar Di arah belakang Masih ada waktu itu Mechan Tapi pas Olinya bakal digunakan Skylar is down kali ini Tanpa alihnya Roger Lihat double kill Bakal diamankan Lord punggur jalan dari arah top lane Bakal coba dipush Dan lihat ini kemenangan pertama Untuk Sirene Esports Di game yang pertama kali ini Wow Bermak Yeah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax